Hai Nah itu diulangi lagi pandangan pandangi fotonya penuh dengan perasaan kemudian kamu hafalkan betul ya wajahnya di foto itu tadi setelah itu pejamkan mata lintang-lintang e-wengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu 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 pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cara agar seseorang itu bisa tunduk dan patuh kepada kita nah media yang digunakan ini cukup dengan memandangi fotonya saja jadi dalam mengamalkan ilmu ini yang perlu disediakan adalah hanya sebuah foto nah seumpama fotonya itu tidak dicetak dengan memandangi foto di handphone itu juga bisa nah jadi ini sangat simpel sangat mudah cukup dengan memandangi fotonya saja mungkin panjenengan semuanya bertanya-tanya masa dengan memandangi fotonya saja dia bisa tunduk dan patuh kepada saya nah itu kadang-kadang ini yang diremehkan kuncinya sebenarnya disini kalau leluhur jawa kita dulu ya kalau mempunyai keinginan kemudian juga orang tersebut itu melakukan sesuatu apapun itu harus ditembung dulu nah itu sudah seringkali saya katakan kalau melakukan segala sesuatu ditembung dulu nah ditembung disini ini artinya ya kita berdoa kalau hanya sekedar dipandang ya tanpa ditembung ya nanti ya seperti memandang sebuah lukisan atau memandang gambar saja nah di dalam memandang foto ini nanti ya itu juga kita harus menghadirkan perasaan kita dengan penuh perasaan dengan penuh cinta kasih nah itu dan ilmu ini ini bisa digunakan untuk siapa saja nah ini yang paling utama di dalam mengamalkan ilmu ini jadi bukan dengan kebencian tidak bisa kalau dengan kebencian harus dengan cinta kasih dengan penuh perasaan nah itu dan ilmu ini bisa digunakan untuk siapa saja jadi bukan hanya untuk pasangan kekasih saja atau suami istri saja itu tidak ini lebih luas lagi jadi bisa digunakan untuk semua orang yang pengen supaya orang tersebut itu bisa tunduk dan patuh kepada kita nah langsung saja caranya jadi caranya setelah panjenengan semuanya menyiapkan foto foto target ya itu dengan penuh perasaan panjenengan pandangi foto tersebut kemudian foto tersebut panjenengan tembung nah ini seumpama pasangan kekasih ya nah foto tersebut seumpama namanya wagnah ya tembung saja eh wagnah kamu tunduk dan patuh kepada saya nah itu diulangi lagi panjenengan pandangi fotonya penuh dengan perasaan kemudian kamu hapalkan betul ya wajahnya di foto itu tadi setelah itu pejamkan mata nah di dalam memejamkan mata itu tadi panjenengan betul-betul bayangkan hadirkan ya sosok yang ada di dalam foto itu tadi itu hadir di depan panjenengan dan ngobrol kepada panjenengan nah gitu jadi hadirkan itu di dalam bayangannya panjenengan betul-betul dihadirkan nah si wagnah di dalam bayangan itu tadi itu juga ya seperti orang berbicara biasa tetapi itu di dalam pikirannya panjenengan nah itu dibarengi dengan penuh rasa cinta kasih itu tadi dengan penuh perasaan eh wagnah kamu cinta tunduk patuh kepada saya kamu selalu mengingat saya kamu selalu terbayang-bayang saya ini seumpama pasangan untuk pujaan hati seumpama begitu atau mungkin kalau untuk urusan bisnis urusan pekerjaan ini juga bisa seumpama namanya itu pak darto seumpama seumpama ini ya hadirkan ditembung foto itu tadi dipandangi terus dengan penuh perasaan kemudian panjenengan hafalkan setelah hafal betul kemudian panjenengan pejamkan mata ditembung eh pak darto kamu selalu teringat saya kamu tunduk dan patuh kepada saya nah begitu itu betul-betul dihadirkan sosok pak darto itu tadi di dalam pikirannya panjenengan panjenengan hadirkan betul seolah-olah panjenengan berbicara betul-betul sampai detail nah gitu dan di dalam bayangan itu tadi pak darto juga saya mengiyakan ya saya tunduk dan patuh kepada kamu nah semacam itu nah kalau sudah panjenengan tembung semacam itu ini tinggal nanti semesta ini alam ini ini yang akan menjawab jadi nanti yang akan menjawabnya masalah waktu yang tepat jadi tidak bisa panjenengan tentukan harus hari ini atau besok nanti langsung ya itu panjenengan yang penting apa yakin betul kuncinya yakin betul itu hadirkan betul panjenengan yakini betul nanti getarannya panjenengan doa itu tadi setelah ditembung itu nanti akan memancar ke alami semesta ini dan nanti urusan alam semesta ini ya yang akan mengaturnya yang akan bekerja jenenggan tidak usah memikir nanti bagaimana caranya bekerjanya supaya pak darto itu tadi tunduk dan patuh pada kita tidak usah yang penting panjenengan sudah nembung itu tadi dengan penuh perasaan dan itu kalau bisa memang diulang-ulang ya doa atau tembung ini tadi diulang-ulang maka nanti akan cepat orang yang panjenengan tujuh itu tadi bisa tunduk dan patuh kepada kita kalau panjenengan sudah melakukan itu itu juga jangan setengah-setengah kuncinya yakinnya itu jangan setengah-setengah lah kebanyakan masalah cepat atau lambatnya itu karena apa panjenengan setengah-setengah yakinnya tidak 100% tidak full yakin kalau panjenengan full yakin ya di dalam pikiran panjenengan di dalam hati panjenengan itu yakin memang target itu tadi tunduk dan patuh kepada panjenengan maka akan terwujud nah itu dan masalah nembung ya bahasa yang digunakan ataupun doa yang digunakan ini bebas saja boleh dengan bahasa jawa monggo yang panjenengan merasa lebih enak atau mungkin bahasa Indonesia monggo atau bahasa Arab monggo atau bahasa apapun monggo tetapi yang paling penting adalah bahasa di dalam hati kita itu tadi nah bahasa kita berucap itu tadi yang terpenting itu dengan penuh perasaan dan cinta itu tadi nah itu yang terpenting dan betul-betul panjenengan hadirkan di dalam pikiran panjenengan di dalam perasaan panjenengan panjenengan hadirkan betul itu nanti akan terwujud ya ya jadi itu bahasan kita kali ini mengenai cara untuk menundukkan dan juga agar orang lain itu patuh kepada kita hanya dengan memandangi fotonya saja demikian mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan sekali lagi gunakanlah ini dengan bijak matur subhanuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati